PT. Mega Perintis TBK resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada Rabu 12 Desember 2018. Saham perusahaan retail, pakaian, dan aksesoris khusus pria ini naik 148 poin atau 49,66 persen ke level 446 rupiah persaham dari harga IPO. Bursa Efek Indonesia kedatangan emiten ke-56 pada tahun 2018. PT. Mega Perintis TBK resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada Rabu 12 Desember 2018 dengan melepas sebanyak 197 juta saham ke publik. Dari hasil IPO tersebut perseroan merauk dana hasil IPO sebesar 58,7 miliar rupiah. Pada perdagangan perdana saham emiten berkode ZONE ini langsung melesat 148 poin atau meningkat 46,66 persen ke 446 rupiah persaham dari harga IPO 298 rupiah persaham. Manajemen Mega Perintis mengatakan sebanyak 43 persen dana dari hasil IPO akan dialokasikan untuk penambahan modal kerja dan 31 persen untuk pengadaan outlet baru sebagai upaya pengembangan usaha. Ada pun 26 persen akan digunakan Mega Perintis untuk mengembalikan fasilitas subkenelohan sesional dari salah satu institusi perbankan. Mega Perintis menunjuk PT. Lotus Andalan Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.